Selamat pagi pemirsa, ke enam anak buah Ferdi Sambo yang menjadi terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penjidikan atas pembunuhan Brigadir Novriyansah Yosua Huta Barat telah selesai di sidang. Seluruhnya mendapat vonis lebih ringan daripada tuntutan jaksa kecuali Hendra Kurniawan. Kita mengapresiasi vonis hakim karena peran Hendra memang krusial dalam memuluskan intikat jahat Ferdi Sambo yang sudah lebih dulu di vonis mati. Hendra berperan besar dalam komando penggantian DVR kamera CCTV yang menjadi bukti skenario busuk Sambo. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini selasa 28 Februari 2023 dengan tema Jenderal Lancung Kops Bayangkara bersama saya Leonard Samosir. Editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan Bapak Misa pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kemarin lihat, Bang? Ada kasus itu? Persidangan obstruction of justice itu? Ya, lihat. Tapi emang buat kita aneh aja ya. Aneh ya? Kok ada gitu ya? Sesuatu yang tadi ya kita kira tidak mungkin terjadi, ternyata terjadi juga. Tapi tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kita ke editorial, Bang Elisa. Editorial pada hari ini membahas bagaimana anak buah Ferdi Sambo kemarin sudah disidang. Jenderal lancong Kops Bayangkara. Kops Bayangkara itu adalah kepolisian Republik Indonesia. Lalu kalau kita melihat, Bang, pertanyaan besarnya begini, Bang Elman. Semua anak buah ini kan melaksanakan perintah Ferdi Sambo. Yang pada saat itu adalah Inspektur Jenderal Polisi Bintang 2 dan menjabat Kepala Divisi Profesi Pengamanan, Kadif Ropam. Sering disebut polisinya polisi. Pertanyaannya, apakah perintah seorang Kadif Ropam, Irjen waktu itu, Ferdi Sambo, memang pasti benar atau bisa salah dan anak buah berhak untuk menolak? Bagaimana, Bang? Ya, pertama saya katakan kasus Sambo ini kan menjadi peringatan besar buat kita semua. Bahwa faktanya memang ternyata tidak semua perintah atasan ya, dalam semua tingkatan itu benar. Ternyata ya? Ternyata itu kan. Artinya atasan dalam semua tingkatan. Kali ini kan Kadif Ropam, Bintang 2 kan gitu kan. Faktanya, ya ini kasus ini kan. Ternyata semua yang diperintahkan oleh Sambo itu tidak menarik. Itu membuat dia menjadi dihukum mati kan gitu. Itu kan buktikan. Kedua, sebetulnya kan di dalam jenjang kepimpinan, itu kan sebetulnya kan ada seleksinya. Seharusnya. Setiap tingkatan, dia selalu diseleksi. Bahkan ada sekolahnya. Kalau dia tidak lulus ini, dia tidak akan bisa masuk ke tahap. Nah, ketika seorang perwira, perwira tinggi terutama, sudah menjadi kepala Biro Pengamanan Internal, Karofabinal, itu kan sebetulnya kan sudah di level tinggi kan. Jadi, dia sebetulnya sudah mumpuni dalam semua hal. Artinya kan aturan. Dan dia juga punya insting yang sangat kuat. Dia sudah sangat bisa membedakan perintah mana yang boleh, perintah mana yang harus ditolakkan. Dalam kasus ini sebetulnya ya, aneh juga seorang Karofabinal yang tugasnya penegakan hukum di internal polri. Tapi kali ini dia justru membawa anak buah untuk melanggar ketentuan hukum perundangan. Dan ini kan menjadi bukti lagi, memang ke depan perlu lebih selektif di kepolisian dan semua instansi lain untuk mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di semua tingkatan. Baik, kita akan bahas ini Bang Ilman dan Pemirsa Nilai Editorial Media Indonesia untuk hari ini selasa 28 Februari 2023, Jenderal Lancung, Kops Bayangkara. Jenderal Lancung, Kops Bayangkara. Keenam anak buah Ferdi Sambo yang menjadi terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan atas pembunuhan Brigade Nofrian Shah Yosua Kuta Barat telah selesai di sidang. Seluruhnya mendapat fonis lebih ringan dari tuntutan jaksa kecuali Hendra Kurniawan. Mantan pejabat sementara Kasupak Audit Bagak Etika Roap Prof Div Propampolri Cuk Putranto difonis satu tahun penjara atau setahun lebih ringan dari tuntutan. XK Subnit I Subdit III Diti Pidum Irfan Widianto difonis sepuluh bulan dari semula dituntut satu tahun penjara. Sejurus dengan Irfan, mantan Muakaden B Biro Paminal di Propampolri AKBP, Arief Rahman Arifin juga mendapat ponis sepuluh bulan penjara dari semula dituntut satu tahun. Kemudian, mantan Kasupak Riksabagak Erika Roap Prof Divisi Propampolri, Kompol Baikuni Wibowo yang dituntut dua tahun penjara juga difonis satu tahun. Terakhir, mantan Kaden Abiro Paminal Div Propampolri Agus Nurpatria difonis dua tahun penjara atau lebih ringan setahun dari tuntutan jaksa. Hendra yang merupakan mantan Karo Paminal Divisi Propampolri difonis sesuai tuntutan jaksa, yakni penjara tiga tahun dan denda 20 juta rupiah. Selain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, mantan Brigjen itu dinilai tidak menyesal dan berbelit-belit dalam memberikan kesaksian. Kita mengapresiasi ponis hakim karena peran Hendra memang krusial dalam memuluskan itikat jahat Verdi Sambo yang sudah lebih dulu difonis mati. Hendra berperan besar dalam komando penggantian DVR kamera CCTV yang menjadi bukti skenario busuk Sambo. Meski mengetahui fakta yang ada pada CCTV berbeda dengan pernyataan Sambo, ia tutup mata. Bukan saja mematikan instingnya, Hendra melupakan kewajibannya sebagai penegah hukum. Padahal, sebagai orang pertama yang mengetahui kejadian penembakan dari Sambo, ia memiliki banyak kesempatan untuk meng-cross-check fakta. Dengan kewenangannya pula, sebagai pati, Hendra memiliki banyak sumber daya untuk bisa mencegah terseretnya puluhan polisi di kasus ini. Totalnya, ada 35 polisi terduga melanggar kode etik dalam kasus tersebut. Tentu saja, setiap anggota polisi memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Namun, ketika seorang jenderal memilih sama tunduknya seperti prajurit rendah, maka inilah petaka Kops Bayangkara. Akibat jenderal-jenderal lancung inilah reformasi sulit dijalankan. Perubahan sekadar lip service karena tidak benar-benar ada sosok yang berani melawan penyelewengan. Kita tentu tidak naif jika para jenderal lancung ini juga tumbuh akibat budaya geng yang sudah tercium lama di korps tersebut. Kesetiaan bukan hanya karena lamanya masa tugas, melainkan disuburkan dengan aliran dana. Dalam kedekatan Sambo dan Hendra sendiri, kedua parti ini diketahui sama-sama memiliki gaya hidup mewah. Bahkan, untuk mengantarkan jenazah Brigadir Joshua pun, Hendra dengan mudahnya menyewa jet pribadi dengan ongkos 300 juta rupiah. Sebab itu, persidangan obstruction of justice atas kasus pembunuhan ini adalah pelajaran mahal bagi setiap rantai di korps Bayangkara. Setiap anggota polisi harus menjunjung integritasnya terhadap hukum. Mereka yang melanggar harus dihukum seberatnya baik secara etik maupun dituntut secara pidana. Lebih jauh, kasus obstruction of justice ini juga peringatan bagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Para prajurit hingga Jenderal Lanjung sangat mungkin masih banyak bercokol di institusinya. Tekadnya untuk melahirkan polri yang presisi hanya bisa benar-benar berhasil dengan membersihkan mental boborok itu. Ketegasan Listio pada kasus Sambo dan seluruh yang terlibat adalah langkah awal yang harus dipertahankan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Median Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Pak Eman, kita mau coba bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Pungki Indarti. Bu Pungki, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leonard. Selamat pagi, Pak Herman. Bu Pungki, kalau kita lihat kemarin sudah ada putusan dari sekian anak buah mantan Irjen Verdi Sambo. Dan kalau kita lihat dari putusan-putusannya itu semua terbukti bersalah. Pertanyaannya kan begini, Bu Pungki. Apakah memang kemudian akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa tidak semua komandan, kalau kita lokalisir di kepolisian, itu memang punya integritas, punya kapasitas untuk memberikan perintah yang memang benar. Sehingga anak buah juga harus berhati-hati menyikapi perintah komandannya. Bagaimana, Bu, Kompolnas melihatnya? Betul. Ya, betul, Bang Leonard. Sangat setuju. Pertama, saya sangat setuju dengan editorial Media Indonesia pagi ini gitu ya. Kemudian kedua, terkait dengan pertanyaan, tadi memang benar bahwa tidak semua pimpinan itu memberikan contoh teladan, memerintahkan sesuatu yang baik. Nah, oleh karena itu di peraturan Kapolri maupun sekarang terakhir diganti dengan Perpol ya, peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022, itu disitu menegaskan bahwa anggota wajib menolak perintah pimpinan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan, Bang Leonard. Sehingga kemudian jika itu terjadi memang harus dipolak, itu pertama. Kemudian kedua, jika tidak berhasil, bisa melambung lapor ke atasan dari si pemberi perintah, seperti itu. Nah, kalau kasusnya siapa namanya, Hendra Kurniawan, ini saya rasa memang sangat ini ya, nyata-nyata terbukti bahwa dia tidak profesional, dia yang justru merusak PKP, terus kemudian kalau untuk penyidikan kan harus based on scientific crime investigation. Dirusak sejak awal, ini yang kemudian menjadi misleading ya, penyelidik jadi tersesat gitu di sini. Baik, Bu Pungki, ini kan menjadi keprihatinan besar ketika seorang Kadif Propam pada saat itu, bintang 2, Ferdi Sambo pada saat itu, ternyata memberikan perintah yang nyata-nyata salah, dan akhirnya kejadian seperti ini, hampir 100 orang kemudian petugas kepolisian yang menjadi terseret kasus ini. Pertanyaan paling mendasar kita, Bu, apakah kemudian pimpinan-pimpinan kepolisian yang lain, itu bisa diyakini bahwa mereka punya kapasitas untuk memberikan perintah yang benar, yang tidak melanggar sekian norma yang tadi Ibu katakan. Bisa yakin tidak kita, Bu Pungki? Iya, betul. Nah, kasus ini memang menjadi momentum, Mas. Karena selama ini memang ada juga anggota-anggota yang seliru mempersepsikan Satyaha Prabu gitu ya, artinya benar-benar tunduk pada perintah pimpinan. Nah, padahal sebetulnya kepolisian itu, pada masa reformasi, mereka mesti harus bereformasi juga. Jadi ada reformasi Polri, reformasi kultural Polri. Nah, kemudian juga mereka punya diskresi, Bang Lenar. Jadi mereka punya diskresi bisa menilai gitu ya, mereka bukan robot yang harus tunduk pada perintah. Nah, kalau terkait dengan pimpinan-pimpinan Polri, ini menjadi ujian gitu ya, apakah setelah kasus ini, anggota-anggota Polri, khususnya para pimpinan, itu bisa memberikan kelahiran yang baik. Jika mereka tidak bisa memberikan kelahiran yang baik, maka anggota bisa mengoreksi dengan melaporkan kepada pimpinan yang lebih tinggi seperti itu. Bu Pungki, Kompolnas melihat perlu tidak peningkatan pengawasan, Bu? Karena seorang Verdi Sambo pada saat itu kan penjabat utama Mabes Polri, Kadif Propam, itu harusnya kan diawasinya sangat baik begitu ya. Tapi ternyata ada kasus yang memalukan, menyedihkan ini, perlu tidak ditingkatkan pengawasan di kepolisian, Bu? Sangat betul, itu sangat betul. Dan itu memang yang menjadi seruang kami sejak lama ya, Bang Leonar, bahwa memang pengawas internal Polri itu mesti harus dikuatkan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kewenangan yang lebih tinggi dari pengawas eksternal dan kelibatan masyarakat serta pers dalam memantau. Sehingga reformasi Polri ini bisa dikawal bersama-sama. Seperti itu, Bang Leonar. Baik, kita harap kita menjadi bangsa yang cerdas ya untuk belajar dari kasus ini, untuk tidak lagi mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Untuk saat ini, terima kasih Komisioner Kompolnas, Ibu Pungki Indarti, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Ibu Pungki. Selamat pagi, terima kasih banyak. Ya. Bang Yaman, sedikit saja sebelum jeda. Apakah kemudian dari kasus Sambo, kita bisa belajar dan memperbaiki kondisi kepolisian, Bang? Ya, pertama, saya sangat setuju, kita harus berusaha tidak menjadi bangsa keledai. Iya. Ini, kejadian ini tidak boleh terulang lagi. Kejadian ini juga membuktikan bahwa penempatan kali peropam terhadap Sambo, itu tidak tepat. Dibikin juga Hendra. Jadi, andai kata, katakanlah penempatan Pak Sambo menjadi kekadik peropam itu tepat dan cocok, pasti tidak ada kasus ini, kan? Tidak ada kejadian ini. Karena dia akan justru memberikan keteladanan. Iya. Menjadi, memberikan contoh yang baik terhadap semua polisi, kan? Nah, kedua, andai kata juga seorang Hendra, itu juga tepat menjadi karo paminal, maka katakanlah di atas salah memberikan perintah. Kalau yang di bawahnya memang tetap profesional dan memang pantas untuk menjadi pimpinan, maka dia tidak akan menelan bulat-bulat perintah yang salah itu. Jadi, ini sebuah kejahatan ini semakin sempurna karena di atas juga sudah tidak tepat, di bawah juga tidak tepat. Akhirnya, kesalahan itu menjadi sempurna. Bisa atau tidak kita mengoreksi kesalahan itu, kita akan bahas di bagian berikut, Bang Irman. Dan pemisah tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia, kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium ePaper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui ePaper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih, Pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita memang mendengarkan juga suara pemirsa Metro TV. Kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Bagaimana Bu, pendapat Ibu? Ini sudah kita lihat sidang perintangan penyidikan. Menurut Ibu, kita bisa melihat ini sebagai pelajaran untuk memperbaiki kepolisian atau seperti apa, Bu Lia? Ya, betul ya. Jadi, hasil persidangan ini sebenarnya bisa memberikan lagi kisah positif untuk polri, ya. Kisah depannya ini. Bagi pembelajaran, bagi mereka-mereka, ini yang masih banyak yang aktif, ya. Ya. Memang saya lihat, selama saya tidak menonton di persidangan ini, tidak betul ini, bahwa ada dua itu yang terdakwa yang sepertinya tidak, walaupun saya bukan hati, ini Miku saja, ya. Bahwa ada dua yang seperti tidak ada rasa penyesalan. Hmm. Tidak menyesal. Ya. Itu Pak Ma'ruf dan Pak Hendra, ya. Ya. Jadi, kalau kita lihat mimiknya, sering saya nyusuh, ya, dalam persidangan. Dan sering juga membuat seperti, misalnya, apa namanya, penyesal yang seperti itu, kuat Ma'ruf, ya, biasa pakai model hati ke atas, jarinya. Itu saya juga agak kesal, saya lihat, ya. Seolah-olah dia memperbainkan hukum. Oke. Karena ini ada dalam persidangan. Jadi, mudah-mudahan dengan hasil ini, saya juga agak setuju, sudah sesuai dengan apa juga yang saya rakkan, bahwa tingkatan hukumannya, itu, walaupun saya tidak tahu nominalnya, ya. Ya. Tapi, sudah sesuai dengan saya juga, apa yang saya harapkan, saya juga. Baik. Mungkin juga masyarakat yang lain. Dan, mudah-mudahan ini pembelajaran buat Pak Kapolri. Oke. Untuk bisa, dalam nanti ini, ya, untuk penyaringan-penyaringan nanti lagi ini, bisa memperhatikan hal-hal yang esensial. Terima kasih, Ibu Liyah, di Makassar, Selawesi Selatan, untuk pendapat Ibu. Selamat pagi, Ibu. Di belakang Ibu Liyah ada Mas Dhani di Malang, Jawa Timur. Mas Dhani, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Bang Elman. Selamat pagi, Mas Dhani. Bagaimana, Mas, pendapat Anda? Oke. Untuk mencegah perbuatan lancung para anggota korupsi Bayangkara, menurut saya memang perlu ada pengawasan yang sifatnya internal dan eksternal. Pengawasan internal itu mungkin kita semua tahu ada, apa, dipropam ya. Atau dibilang katanya polisinya polisi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya pengawasan secara internal tidak mempan, karena mungkin ya mungkin dipropam itu mungkin ada rasa sungkan atau permisif ya terhadap sejawatnya sesama anggota Polri. Ya, pengawasan eksternal harus diperkuat. Nah, pengawasan eksternal ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang nggak jauh dari kepolisian gitu, dari dunia kepolisian. Cuma para purnawirawan aja, tapi juga mungkin pengamat kepolisian, misalnya kayak Man Miki itu ya, Hermawan Sulistio gitu ya. Itu perlu, saya berharap ini komponas ini diisi orang-orang yang mau berteriak kecang gitu loh. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang nggak beres di kepolisian, ini mereka yang pertama-tama berteriak gitu loh, mengkritisi gitu. Ya, kayak misalnya Ferdi Sambu, kayak kasusnya Teddy Binahasa, ini kayaknya komponas ini nggak terlalu kedengaran gaungnya. Mereka ini hanya kedengaran gaungnya setelah masyarakat heboh gitu. Mungkin, karena Mas Dhani, mungkin ya ini saya menebak, mungkin karena komponas sudah sangat dekat dengan kepolisian, jadi ada sungkannya juga. Mungkin Mas Dhani, bagaimana Mas? Itu curiga saya, ada ewuh-pakewuh gitu ya. Jadi menurut saya, orang-orang yang selama ini dekat dengan dunia kepolisian, yang berani berteriak kecang tuh saya rasa hanya Mas Kiki ya, Pak Hermawan Sulistio itu ya. Selain itu kayaknya mereka kayaknya nggak berani gitu loh. Saya ini berharap nanti komponas diisi orang-orang seperti itu gitu. Ya. Baik, terima kasih Mas Dhani di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Mas Dhani ada pemirsa Metro TV di Pagar Alam, Sumatera Selatan, ada Pak Joko. Pak Joko, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Pak Joko. Ya, silakan Pak Joko, pendapat Anda Pak, silakan Pak. Nah, pendapat saya itu yang pertama saya apresiasi berada E. Nah, mengapa saya apresiasi? Karena berkat kejujurannya dan kepolosan untuk membuka takdir kepalsuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang di dalam, itu terbuka lebar, transparan. Oke. Nah, jadi keputusan hakim untuk kasus Sambo saya apresiasi seribu persen. Hmm, oke. Untuk penghalangan peringkangan, itu terlalu ringan. General Po cuma tiga tahun, di atas lima tahun. Waduh, oke. Itu, iya. Karena itu kerjaan mereka yang sudah tahu, kerjaan salah, kok ditutup-tutupi? Hmm. Kok dilindung-lindungi? Ya. Nah, itu Pak. Jadi betul, yang pasti ada pengawasan eksternal di luar kepolisian. Harusnya, ya. Yaitu orang-orang yang kapasitas berkompeten untuk memanjukan kepolisian ini. Baik. Kita apresiasi kepolisian luar biasa. Ya. Berapa untuk kori. Baik. Tapi kita sedih. Ada oknum-oknum yang di dalam untuk memperkaya dan memper... Enak diri sendiri. Baik. Terima kasih, Pak Joko di Pagar Alam, Sumatera Selatan, untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi, Pak Joko. Pak Mirsa, Pak Ilman mengatakan bahwa yang diputuskan ini benar. Perintangan penyidikan dan tadi Pak Joko malah mengatakan, kok hanya tiga tahun, terlalu ringan, katanya. General loh, ini harusnya lebih berat lagi karena sudah tahu yang dilakukannya salah. Bagaimana, Bang? Memang menarik apa yang dikatakan Pak Joko itu ya? Ya. Pak Joko dari Pagar Alam ya. Memang karena mereka itu adalah polisinya polisi. Kan itu kan kalau... Jadi mestinya tidak seperti Hendra itu jangan tiga tahun. Mungkin dimaksimal aja, maksimalkan aja. Oke. Kalau maksimalnya empat tahun, ya empat tahun. Karena memang andai kata, katakan Pak Hendra ini tadinya memang sadar bahwa kejadian ini memang sudah tidak benar, kan mestinya dia justru memprotekkan, menjaga TKP supaya clear. Iya. Tapi kan ini kan malah merusakkan. Malah merusak CCTV-nya. Merusak CCTV, artinya merusak semua barang bukti. Bukti sangat penting gitu. Padahal itu sangat penting. Iya. Kalau andai kata itu tidak dirusak, kasus ini nggak sampai sebegini lama. Terang beneran ya. Kedua memang, memang benar juga ya bahwa pengawasan eksternal itu ya, itu sangat-sangat diperlukan. Jadi memang saya juga menganggap komponen selama ini praktis hampir tidak punya kekuatan untuk katakanlah mengawasi polisi ini. Bahkan jangan-jangan, ya kalau seperti kita lihat dulu, kasus pertamanya awalnya-awalnya komponenasi kan agak miring kan. Iya, meng-endorse. Meng-endorse. Yang disampaikan Sambo. Nah, jadi ini saya juga merasa heran juga. Memang ke depan sebetulnya komponenasi itu harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan berani berteriak, mengingatkan. Dan mestinya juga Mabes Polri harus berterima kasih kalau ada pengawasan katakanlah komponenasi yang mampu memberikan, katakanlah membuka apa yang terjadi di internal polisi. Iya. Kalau ini kan, kalau bisa kan komponenasi itu ya mengapakan, menggaris bawah air aja kan. Mengaminkan. Mengaminkan gitu. Nah, itu sebetulnya. Dan ini berlaku untuk semua. Apakah komisi kejaksaan, komisi ini, komisi ini, komisi ini. Mestinya harus betul-betul menjadi pengawas. Tapi kan mungkin Bang yang tadi saya katakan Bang Ilman, jangan-jangan terlalu dekat selama ini sehingga kemudian komponenasi. Kalau saya komponenasi Bang Ilman Polri, saya segan, saya tidak nyaman untuk kemudian mengkritik dengan keras. Memang kalau menurut saya, untuk ke depan, jangan ada lagi purnawiraan polisi di komponenasi. Jangan ada lagi. Supaya tidak muncul. Supaya tidak muncul rasa kors. Karena itu kan kita bisa lihat tadi kan. Semangat kors. Yang di headline kita tadi kan. Kita bisa lihat. Beda. Ketika Jamin Ginting menanggapi, beda. Karena dia clear. Dia berada di titik netral. Melihat salah. Ya salah, ya benar, ya benar. Dan memang makanya Jamin Ginting bilang, memang perintangan itu terbukti. Jadi ini bukan hanya kesalahan profesional, ini pidana gitu kan. Jadi beda lagi dengan yang satu dan yang satu kan. Jadi menurut saya ke depan memang ya pemerintah dalam hal ini ya pemerintah lah ya, perlu memikirkan langkah-langkah maju lagi untuk menempatkan komisi-komisi pengawas ini. Bang, saya ingat di awal kasus ini, Bang Elman juga yang duduk di kursi itu, sempat mempertanyakan struktur internal di kepolisian. Karena kita tahu ada DIF Propam, yang kadifnya saat ini adalah Jenderal Bintang 2, tapi ada juga IRWASUM, Inspektor Pengawasan Umum. Bintang 3. Bang Elman saya ingat betul dikatakan, mengatakan bahwa, ya kenapa tidak digabung, atau bagaimana caranya diatur supaya tidak kemudian terkesan IRWASUM ini hanya jabatan tidak bergigi, sementara yang ditakuti oleh polisi ya, DIF Propamnya, kadif Propam. Itu bagaimana Pak? Saya dari awal setuju. Jadi sebetulnya kadif Propam itu di bawah IRWASUM. Seharusnya? Seharusnya, IRWASUM bintang 3 kan, jadi bawahnya itu ada Kadif Propam. Sehingga memang pengawasannya mungkin bisa jauh lebih efektif. Karena kalau sekarang kan Kadif Propam itu kan diawasi oleh Kapolri kan. Iya, langsung ya? Langsung, dia bertanjak kepada Kapolri, dia bukan kepada IRWASUM kan. Nah disinilah menurut saya mungkin tidak apa-apa, perlu ada perbaikan penyempurnaan. Kasus ini semakin meyakinkan kita perlu ada perubahan. Saya tetap, ya walaupun mungkin ada suara-suara sempat ya polisi, mudahlah pindahkan aja di bawah Departemen. Saya nggak setuju itu. Kementerian Dalam Negeri ya, sempat ada yang mengatakan begitu ya? Tapi begini aja kita pertahankan, hanya saja memang perlu pengawasan yang lebih ketat. Jadi menurut saya juga menempatkan seorang Kapolri juga tidak boleh sembarang gitu ya kan. Jadi harus betul-betul memang dia cocok jadi Kapolri. Dia cocok jadi Kapolda. Dia cocok jadi Kadif Propam dan seterusnya jadi Kapolres kan. Kan ini kan dua kasus yang terjadi ini, kasusnya Sambo sama kasus mantan Kapolda Sumatera Barat. Tadi Minahasa. Ini kan mencoring betul. Kok ada seorang Kapolda yang mestinya memerangi narkoba, justru diduga. Ini kan kita harus mengatakan diduga kan. Belum putus ya. Belum putus. Diduga terlibat dalam permainan narkoba. Ini kan akal sehat kita mengatakan. Ini apa yang menimpa Republik ini? Kok sampai begitu? Ini kan sama juga dengan Papat Halaman ada kan, pagar makan tanaman kan. Padahal harusnya pagar itu melindungi tanaman. Melindungi. Ini justru pagar makan tanaman. Kadif Propamnya seperti itu. Mestinya dia mau menjadi keteladan buat semua internal polisi. Ini malah membunuh anak buah. Saya belum pernah dengar ada komandan yang berkayasa membunuh anak buah. Aduh ini baru terjadi di Indonesia nih Leo. Di bagian berikut kita akan coba menyumbangkan pikiran Bang bagaimana kita bisa membuat polisi. Tidak lagi ada general yang lancung. Tapi kita harus sudah dahulu Bang Iman dan Musa tetap bersama kami. Editorial Medi Indonesia segera kembali. Terima kasih Bang Iman dan Musa tetap bersama kami di editorial Medi Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Iman, ada pepatah yang mengatakan seperti keledai yang masuk ke lubang dua kali. Lubang yang sama masuk ke... Bukan lubang yang lain loh. Bukan lubang yang lain, keledai seperti itu. Dan kita tadi Abang mengatakan di awal tidak mau kita menjadi bangsa keledai. Apa yang harus segera dilakukan oleh kepolisian Bang? Supaya tadi ada dua kasus yang saya pun sebelum kejadian itu sama sekali tidak mengira bahwa ada dua orang bintang dua di kepolisian. Sangat penting jabatannya melakukan hal yang sangat memalukan, sangat menyedihkan. Dan apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kepolisian kita Bang? Dan kita belum tahu juga, jangan-jangan yang belum terungkap masih ada lagi bintang yang sebetulnya melakukan hal yang sama. Tapi belum terungkap kan? Bisa iya, bisa tidak kan? Bisa tidak. Memang saya sekarang berpikir begini, Bung Lio. Ya. Kasus Sambu dan kasus Teddy Minahasa, ini kan semakin meyakinkan kita bahwa ke depan perlu ada konsolidasi yang lebih ketat lagi di tubuh kepolisian. Terutama dalam menyeleksi perwira-perwira untuk naik ke jenjang tertentu. Dan sangat strategis. Dan sangat strategis. Mulai misalnya menjadi kapolres, mulai jadi kapolda, menjadi asisten, menjadi direktur-direktur di tingkat polda, kasat di tingkat poldres. Ini betul-betul harus hati-hati dan seleksinya harus ekstra ketat. Termasuk menjadi seorang kapolri. Dan itu enggak. Pokoknya, kalau orang duduk menjadi kapolri, memang pertama dia harus menjadi teladan. Begitu orang melihat kapolri, siap. Tidak hanya siap karena begini, supaya dapat promosi. Ada kan, enggak ada kan, siap. Supaya dapat promosi. Ada tujuan ya. Ada tujuan. Ini bukan siap begitu, memang kagum. Memang kapolri ini top. Karena kemampuannya sama-sama sudah diketahui. Katakanlah misalnya saya teringat dengan Jenderal Jusuf misalnya. Aduh, orang kagum, hormat, beribawa. Karena emang Jenderal Jusuf itu dulu Pak Pangap, menangkap Pangap. Aduh, kita salaman aja dengan dia, rasanya ada berkah. Sangat terhormat. Sangat terhormat kita. Karena kita mengagumi Jenderal itu. Karena tindakannya ya. Dan kita pun dalam kesehariannya emang bersahaja. Ya kan? Saya masih ingat beliau itu dulu mobil dinasnya pertama. Masih Valian. Valian itu mobil yang dia bawa dari ketika dia Menteri Pendustrian. Orang lain Polvo, dia pakai Valian. Jadi berhemat ya. Dan saya pernah tanya, Jenderal, kenapa pakai Valian yang lain-lainnya? Ini jauh lebih bagus. Apa yang saya beli yang baru katanya kan? Sangat bersahaja. Bersahaja. Nah, maksud saya, ada keteladanan yang sudah pernah ditunjukkan oleh pemimpin kita. Seperti Jenderal Jusuf. Nah, mestinya di kepolisian juga harus meniru seperti itu. Jadi, Kapolri. Ketika ditunjukkan jadi Kapolda, memang ini memang layak. Kadipropam memang layak. Tapi, jangan sampai seorang Kadipropam merancang-merancangkan membunuh anak buah. Baik. Jangan sampai seorang Kapolda misalnya merekayasa narkoba dan sebagainya. Nah, ini pelajaran pertama dan pelajaran terakhir untuk jangan terulang lagi. Jadi, sekali lagi saya minta seleksi perlu diperketat lagi ke depan. Jangan karena perkoncoan, jangan karena geng, jangan karena angkatan. Tetapkanlah orang menjadi pemimpin karena memang kemampuannya, keloyalitasannya, dan kejujurannya. Kita harapkan itu yang terjadi dan ada perbaikan di tubuh kepolisian Republik Indonesia. Bang Elman Saragi, terima kasih Bang sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Misalnya persidangan obstruction of justice atau perintangan penyidikan atas kasus pembunuhan Brigadir Joshua adalah pelajaran mahal bagi setiap rantai di Kops Bayangkara, kepolisian. Setiap anggota polisi harus menjunjung tinggi integritasnya terhadap hukum. Mereka yang melanggar harus dihukum seberatnya, baik secara etik maupun dituntut secara pidana. Ada pepatah mengatakan sekali lancung keujian seumur hidup orang tak percaya, tapi kali ini kita berikan kepercayaan untuk kepolisian kita. Saya Leona Samosir, terima kasih sudah menyimak editorial media Indonesia satu pagi ini. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!